Terima kasih Tuhan untuk kasih kebaikan dan anugerahmu yang tidak ada habis-habisnya dalam hidup kami. Seperti pujian ini, sekali kami percaya kepada Yesus, tidak ada kata yang mengenal mundur. Sekali Yesus, tetap Yesus sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa bersama-sama, ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapak kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di bumi ini, seperti di dalam surga, Bapak yang baik, berikanlah kami pada hari ini, rejeki yang menjadi bahagian kami, Secukupnya cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman. Cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Judea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak untuk rejeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan. Tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sebab engkaulah yang empunya kerajaan, puasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama, sekalian serempak dan serentak, kita akan mengemakan Masmur 91. Alkitab berkata, mati dan hidup, dikuasai oleh lidah, siapa suka menggemakannya, akan memakan buahnya. Dengan suara yang keras dan lantang dari tempat kita masing-masing, mari kita bersama-sama berkata, Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku, dan kumu pertahananku. Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Tuhan akan menundungi aku. Di bawah sayapnya, aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi, terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau seribu orang rebah di sisiku, dan sepuluh ribu di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang pasir. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku yang maha tinggi, telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi, terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan itulah tidak akan mendekat kepada kematku. Sebab malekat-malekat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malekat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya. Supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi, terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan melukutkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan melukutkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku. Dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi, terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak untuk kesempatan yang baik ini. Kembali kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba firmanmu, Bapak Pendeta Sutoyo Sigal. Dan urapi setiap kami, sehingga firman Tuhan yang ditaburkan, tidak ada satupun yang kembali dengan sia-sia. Dalam nama Tuhan Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan, dan kata amin tiga kali. Amin, amin, amin. Salam revival, salam kebangkitan. Semangat pagi. Shalom Bapak Ibu semuanya. Apa kabarnya? Amin. Luar biasa, dasyat, ajaib ya. Hari ini kembali kita akan dilayani oleh hambanya, Bapak Pendeta Sutoyo Sigal. Silakan Pak D, waktu dan tempat untuk Pak D. Oke. Baik, Bapak Ibu, selamat pagi, selamat sore. Yang di Indah. Pertama-tama mohon maaf, beribu-ribu maaf. Sedang yang lalu, saya tidak bisa hadir dengan mendadak dan tidak mungkin untuk datang ke New York. Baik, terima kasih banyak untuk pengertiannya itu. Kita akan masuk pada tema kita pada hari ini. Kita masuk pada share screen dulu. Tema kita adalah tujuan hidup dalam Kristus. Ini merupakan rangkaian, saya kira pada bulan ini. Dan kita tahu bahwa ada tujuan dalam hidup, mungkin ada di antara kita. Yang menjalani hidup tanpa tujuan yang jelas, layaknya program yang berjalan otomatis. Jadi hanya dipencet begitu saja. Bangun tidur, kerja, kuliah, dan demikian seterusnya. Rutinitas itu terus berulang setiap hari. Kita sering mendengar pernyataan, jalani hidup apa adanya. Ikuti arusnya seperti aliran sungai. Ada kata-kata yang seringkali menggambarkan akan adanya semacam rutinitas, tidak tahu apa yang terjadi. Ini sebenarnya mirip dengan hidup tanpa tujuan. Karena berpasrah mengikuti arus, kita tidak tahu arah mana yang dituju. Memang bukan berarti hasilnya akan selalu buruk. Bisa saja hasilnya baik, namun demikian kecenderungannya adalah turun. Seperti sifat air yang mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Jadi disinilah pentingnya tujuan hidup untuk membuat kita terus bertahan hidup. Tanpa tujuan, hidup kita akan stagnan dan pada dasarnya seperti mati. Demikianlah juga hidup rohani tanpa tujuan yang jelas. Apa tujuan hidup? Saya hanya mengambil tiga hal yang menurut saya sangat signifikan untuk kehidupan ini. Yaitu yang pertama, memuliakan Allah. Mengapa? Sejak awal penciptaan, Allah memberikan mandat kepada manusia, yaitu untuk memenuhi bumi dan untuk mengelola seluruh alam ciptaannya. Dalam perjadian 12 itu menjelaskan berkenaan dengan hal yang tersebut. Dalam 1 Kurintus 10.31, Jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Memuliakan Allah merupakan way of life. Ini semacam etos kehidupan, semacam bagaimana kehidupan, pola pikir kita, dan pandangan kita terhadap dunia. Itu akan berbeda. Yang harus menggerakkan dan menuntun orang Kristen kepada suatu cara hidup yang betul-betul menyenangkan Allah. Yaitu merupakan proses hidup yang dikendaki Allah. Bagaimana ini dimungkinkan? Bapak dan sudah sekalian, itu dimungkinkan karena Yesus sudah memberikan kepada kita anugerah. Di dalam rohnya, kita dilahirkan baru. Sehingga kita tidak lagi menjadi manusia dunia, tetapi manusia yang sudah diperbaharui, dilahirkan baru. Dan dikembalikan gambar Allah terjadi di sana. Dan karena itulah, maka Kristus sebagai pusat dan tujuan penciptaan manusia, itu menjadikan kehidupan kita tertuju ke arah ke sana, sehingga gambar Allah yang terjadi dalam kehidupan kita, akan merupakan sesuatu keberadaan dalam kehidupan kita dengan demikian Allah-lah yang senantiasa untuk dipermuliakan. Dan kalau kita membaca dalam kitab Episus Pasal 2 ayat 10, menuliskan bahwa kita adalah buatan Allah. Diciptakan dalam Yesus Kristus untuk melakukan pekerjaan baik yang disiapkan Allah. Sebelumnya ayat ini menegaskan beberapa hal, yaitu berkenaan bahwa Kristus merupakan tujuan di ayat-ayat yang sebelumnya. Selanjutnya bahwa sejak awal, Allah menentukan dan mempersiapkan orang Kristen untuk melakukan pekerjaan baik. Apa artinya pekerjaan baik? Tidak ada lain yang dimaksud adalah persembahan totalitas hidup yang berarti dan memiliki tujuan yang benar. Dan itu semuanya untuk kemuliaan Allah. Surat Petrus juga mengajarkan bahwa sesuna orang Kristen ditebus dengan darah yang mahal, maka dia menegaskan orang Kristen dalam kehidupan pribadinya, dalam kehidupan keluarganya, dalam kehidupan keagamaannya, dalam kehidupan kegerjaannya, dalam kehidupan sosialnya, dan lain sebagainya adalah menentukan bukti daripada bagaimana Allah dipermudyakan. Ini menjadi way of life, menjadi etos hidup kita sebagai orang yang percaya. Di sini adalah suatu persembahan totalitas hidup yang berarti dan memiliki tujuan yang benar. Jadi Petrus tadi mengajarkan bahwa orang Kristen dengan darah yang mahal itu mempunyai sesuatu hubungan yang kemudian tidak terlepas daripada hubungannya dengan Allah. Kalau Anda tidak bisa merasakan dan tidak melaksanakan kehidupan yang terjujuh bahwa yang Anda lakukan, Anda hidupi, Anda perbuat secara pribadi keluarga gereja sosial, Anda sesungguhnya belum mungkin meyakini kebenaran akan keselamatan hidup, akan perubahan dalam hidup, akan kelahiran baru itu. Kelahiran baru itu. Sebab itulah merupakan awal daripada bagaimana kehidupan ini yang seharusnya terjadi. Yang kedua, menjadi serupa dengan Kristus. Kehidupan Kristen adalah tentang sedang menjadi siapakah kita untuk kepentingan orang lain. Karena Yesus sudah turun dari surga dan mati disalibkan sebagai ganti bagi kita. Dia juga telah menjadi teladan dalam menjalani kehidupan yang Allah rancangkan untuk kita. Alkitab menyebut sifat-sifat baik ini sebagai buah. Buah dapat dilihat oleh semua orang dan siap dinikmati oleh semua orang. Buah yang nyata adalah buah roh. Ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelamah, lembutan, penguasaan diri. Sudara, jangan salah, ini buah roh dalam bentuk singular, bukan buah-buah roh. Satu buah, rasanya kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah, lembutan, penguasaan diri. Kalau tidak ada satu rasa dari sini, dari apa yang kita alami, itu artinya buah kita tidak sempurna, tidak baik sebagaimana ukuran daripada Allah. Sebagai contoh, mana lebih dahulu? Alkitab atau gereja? Mungkin kita mundur ke zaman perjanjian lama. Mana yang lebih dahulu? Kitab Torah, kejadian, keluaran, imamat, bilangan, ulangan, atau Musa? Apakah Musa sudah punya kitab Torah? Belum kan? Kita lihat Paulus. Apakah ketika Paulus ada, sudah punya kitab perjanjian baru? Belum ada. Bagaimana kitab-kitab itu terjadi? Kitab-kitab itu terjadi, Tuhan memakai orang-orang itu. Musa kemudian menuliskannya sebagai alat daripada Tuhan. Tuhan memakai manusia, inspirasi oleh karena dorongan daripada Ruh Kudus berbicara atas nama Allah. Bapak Yesus sekalian. Inilah yang seharusnya menjadi tujuan dalam kehidupan kita untuk menyatakan kepada dunia. Dunia belum pernah lihat Kristus. Dunia belum pernah baca Alkitab. Yang dibaca saudara dan saya, yang dilihat adalah saudara dan saya. Karena itu, Ibu Baab sekalian, kita melihat sejarah terjadinya Alkitab bukan turun dari langit seperti keyakinan beberapa kelompok. Tetapi Tuhan memakai orang-orang. Memakai Musa. Memakai Joshua. Memakai Yeskil. Memakai Yesaya. Memakai Yermia. Memakai Paulus. Memakai Petrus. Memakai Yohanes dan lain sebagainya. Semua itu adalah merupakan suatu kebenaran bahwa mereka mencerminkan. Mereka menjadikan Allah sebagai pusat. Sebagai tujuan. Mereka rata-rata mempunyai latar belakang yang tidak benar dan tidak baik. Dan itu dijelaskan dalam tulisannya. Dan itulah Allah kemudian memakai mereka ketika mereka berubah oleh karena iman percayanya kepada Yesus. Kepada Yahweh pada perjalanan lama. Kepada Teofani. Yaitu Yesus sebelum menjadi manusia. Dan itulah sebabnya. Dunia berubah. Melihat kehidupan. Melihat kitab yang hidup. Di dalam kehidupan orang-orang percaya. Ibuah sekalian menjadi serupa dengan Yesus. Adalah membuktikan, menunjukkan tujuan kita kepada Allah. Supaya apa? Supaya dunia melihat. Supaya dunia bercaya. Supaya dunia bertobat. Tanpa itu Ibuah sekalian. Mereka mungkin akan meremehkan. Bahkan merendahkan orang Kristen. Orang Kristen sama saja. Sifatnya, hidupnya. Warganya juga ribut. Dan sebagainya. Tetapi sejarah firman Tuhan menjelaskan. Orang-orang itu adalah orang-orang yang sudah berubah. Hidup masa Lampau. Diubahkan masa kini. Perjuangan dan membuktikan kepada dunia. Bahwa mereka adalah orang-orang yang percaya. Yang ketiga. Tujuan kita berkajas mani dan kekalan. Kita tidak perlu munafik. Kita perlu. Ada banyak risiko dalam mengembangkan tujuan hidup dalam Kristus. Betul kan? Kita selalu dilihat, dievaluasi, mungkin menjadi sorotan bagi banyak orang. Bahkan mungkin kenapa Kristen? Ada kesulitan, ada kesusahan, ada masalah, dan lain sebagainya. Dan sebagainya. Sudara, semuanya itu sesungguhnya untuk menguji kita. Supaya kita terus bertemu bertambah sama seperti ketika kita SD. Ada ujian akan naik kepada SMP. Ketika SMP ujian naik kepada SMA dan seterusnya. Jadi secara positif, kesulitan masalah untuk menguji kita, membuktikan kita, komitmen kita kepada Yesus. Namun kehidupan bersama Yesus dengan jelas ada berkatnya. Ada berkatnya. Dan ada macam-macam pahala. Kita tidak bisa mengingkari itu. Bila kita mau memikirkannya. Hal ini sangat memberikan dorongan agar kita tetap teguh dan berjuang terus. Fakta-fakta Alkitab. Dalam 1 Kurintus 3, 10-14, menjelaskan, Paulus menceritakan bagaimana seorang membangun bahan-bahan dari emas perak, jerami, kayu, semua di uji dengan api. Itu menunjukkan apakah konsentrasi kita, tujuan kita kepada Yesus, atau membangun kehidupan duniawi yang tidak mempunyai nilai kekegalan. Kemudian fakta-fakta perjanjian Allah. Itu wahyu pasal 4. Maaf, salah mengetik. Itu pasal 4. Ayat 3 sampai dengan ayat 5. Itu menjelaskan berkenaan dengan menang. Pakaian putih. Tak akan dihapus. Namanya dari kitab kehidupan. Jadi kalau fakta Alkitab 1 Kurintus, itu menunjukkan ada pengadilan Bema. Sering saya sebut pengadilan orang-orang Kristen oleh Kristus dari perbuatan kegiatan-kegiatan kita. Ada yang bermutu atau tidak. Kemudian kitab wahyu menjelaskan ada pakaian putih menjadi simbol daripada kemenangan. Kemenangan lalu Tuhan. Menganugerah itu. Dan namanya tertulis dalam kehidupan yang kekal. Fakta-fakta keberadaan berkat dan pahala. Berkat temporer. Sandang, pangan, dan papan. Masing-masing kita. Memang berbeda. Keberbedaan bukan berarti menjamin adanya kesuka citaan. Yang kaya belum tentu. Dijamin adanya kebahagiaan dan suka citaan. Yang miskin belum tentu. Dijamin bahwa mereka tidak punya suka citaan. Tetapi masing-masing kita. Diberikan berkat itu dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan hari ke sehari. Burung-burung di udara. Tuhan memelihara tidak menabur. Tidak menanam. Tidak menuai. Tetapi Tuhan menjaga memeliharanya. Apakah lebihnya kita sebagai orang yang beriman. Pahala kekala. Inilah yang harus kita perjuangkan. Ada mahkota abadi. Dalam 1.924-27 ini berbicara mengenai pertandingan kita sedang dalam perlombaan. Kalau Anda dalam perlombaan, apa menjadi konsentrasi Anda? Tidak memikirkan kanan-kiri. Tetapi berkonsentrasi bagaimana bertanding dengan baik. Bagaimana berlatih dengan sungguh-sungguh. Bagaimana menjadikan waktu, serdikan rupa. Supaya ada persiapan yang baik. Yang baik. Bagaimana bentuk itu? Saya sendiri tidak tahu. Tetapi Tuhan kita memberitahukan kepada kita ada mahkota abadi. Yang diberikan kepada orang yang berlomba, bertanding. Sampai kepada sesuatu kemenangan. Yang kedua mahkota kemegahan. Satu lesa unika 2.19 sampai dengan ayat 20 itu ya. Bukan 1220. Bukan. 19 sampai dengan 20. Filipi 4 ayat 1 itu menjelaskan kesetiaan orang menantikan kedatangan Yesus. Kapan Yesus datang? Kita tidak tahu. Tetapi suatu kepastian. Yesus akan datang. Yesus akan datang. Kapan kita tidak tahu? Seperti pencuri artinya apa? Sewaktu-waktu. Apakah Anda siap? Kalau saat ini sebentar lagi Yesus datang. Apakah hidup kita layak? Apakah kita tidak ada dosa? Apakah kita melakukan sesuatu yang mencidrai iman kita kepada Tuhan? Bapakah sekalian orang-orang yang bertekun menantikan kedatangan Tuhan seharusnya selalu waspada dengan apa yang tengah dilakukan dalam kehidupan pada masa kini? Mahkota kebenaran. 2 Timotius 4.7 sampai dengan 8. Ini setia. Bertanding dengan baik. Bertanding dengan baik. Paulus mengatakan, Aku siap menerima. Karena aku mengakhiri pertandingan dengan baik. Seringkali ini dikotbahkan kepada orang-orang yang meninggal. Kadang-kadang saya tidak setuju kenapa. Orang yang meninggal Kristen tapi tidak setia. Tidak bertanding dengan baik. Bahkan akhir hidupnya pun tidak benar. Tidak benar. Ibuah sekalian. Jadi setia. Bertanding dengan baik. Ikut aturan. Sampai akhir. Pertandingan akan dibuktikan kemenangan di akhir bukan di awal. Bukan di pertengahan. Tetapi di akhir. Dalam kehidupan kita. Bahkan kita sedang dalam perjalanan. Perjalanan menuju akhir dalam kehidupan ini. Berikut mahkota kehidupan. Ini Yakubus 1 ayat 12 menjelaskan. Tahan pencobaan. Tahan pencobaan. Ada banyak hal yang menjadikan kita kadang-kadang goyah. Apapun bentuknya. Mungkin ekonomi. Mungkin keluarga. Mungkin teman. Mungkin perusahaan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Mungkin ketidakadilan yang kita hadapi. Bapak sekalian. Yang tahan pencobaan. Itu akan. Tuhan akan menyiapkan mahkota. Kehidupan. Yang berikut. Mahkota kemuliaan. 1.5 ayat 1 sampai 4. Teks. Konteks dekat. Ini adalah untuk gembala. Tetapi konteks luas. Untuk semua Kristen. Yang mengembalakan temannya. Mengembalakan keluarkannya. Mengembalakan orang-orang lain. Dan sebagainya. Bahkan sesama angkota gereja. Ada mahkota kemuliaan sebagai orang yang mengembalakan siapapun. Memang pendeta mengembalakan cemaat. Tetapi anggota cemaat. Mengembalakan sesamanya. Mengembalakan keluarganya. Mengembalakan orang-orang di sekitar saudara. Apakah saudara menjadi gembala yang baik di antara orang-orang yang ada di sekitar saudara? Akhirnya bahwa sekalian dengan memahami tujuan hidup kita sebagai orang Kristen dan tahu bagaimana cara mencapainya. Hari-hari kita akan penuh gara. Mengapa? Kita tahu. Akhir dari segalanya ada mahkota, ada pahala. Dan Tuhan sudah memberitahukan kita menang. Itu sebabnya kita menyanyi. Ku menang, ku menang. Di dalam Kristus Tuhan. Kemenangan sudah menjadi hak milik kita. Tetapi kemenangan bukannya tanpa peperangan. Tanpa perjuangan. Tanpa pertandingan. Harus. Karena kemenangan itu harus diraih dengan semuanya itu. Tidak ada kejenuhan. Yang ada hanyalah rasa antusias dan optimis. Karena apa masa depan cerah. Karena kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Yang mengendalikan hidup sementara di bumi ini. Dan dalam kekekalan di masa yang akan datang. Dengan berbagai pahala yang telah disiapkan bagi hidup. Sesuai dengan kehendaknya apa yang kita sudah perbuat sesaat di dalam dunia ini. Amin. Mari berdoa. Bapak Surkawi, mucah syukur. Ku mengingatkan kepada kami akan tujuan hidup kami dalam Kristus. Supaya kami, mata hati kami, tertuju kepadanku dalam setiap langkah kehidupan kami. Tuhan berkatin semua pribadi-pribadi yang bersama kami maupun yang tidak. Biarlah mereka menyaksikan kebenaran ini. Mereka hidup dengan keteguhan. Dengan suatu keyakinan. Ada akhir dalam kehidupan ini. Ada pahala, ada mahkutlah, ada Tuhan yang setia. Yang mengawal setiap langkah kehidupan kami. Sehingga tantangan, rintangan, tantangan pun tidak akan mempan. Oleh karena apa? Yesus di pihak kami. Kalau dia berpihak kepada kami, siapakah yang melawan kami? Terima kasih Tuhan. Berkati semua hambamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan berdoa. Amin. Terima kasih telah menonton.